Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik, salah satu tim dari Produksi Latahadro di Jepara, yaitu Lapakanik Nusantara Di video kali ini, masih dalam edisi review Nah, disini saya akan mereview 4 terbana hadro Versi ukiran Jadi untuk kalian yang datang kesini dan lagi Cari-cari 4 terbana hadro Dan versinya ukiran sama seperti ini Kalian bisa tonton sampai selesai Karena apa? Karena nanti saya akan Jelaskan secara detail mengenai Spesifikasinya bagaimana Kemudian, fasilitas yang didapatkan Apa saja, suaranya Gimana, dan berapa Harga, hingga bagaimana cara pemesanannya Oke sahabat semua, untuk kalian yang Penasaran dengan detail spesifikasinya Silahkan tonton video ini Sampai selesai Oke sahabat semua, jadi Di samping kanan saya ini Ada 4 buah reban hadro versi ukiran Sebenarnya ada 3 versi Atau ada 3 model Untuk reban hadro ini Jadi ada yang versi polosan Ada yang versi motif Dan ada juga versi ukiran Nah, versi ukirannya seperti ini Ukiran ini khusus Spesial khas dari Produksi Jepara Dimana Ukirannya terdapat ukiran bunga-bunga Dan ukiran nama yang bisa Di custom Nah, disini saya akan terangkan Secara detail ke kalian semua Dari mulai spesifikasinya terlebih dahulu Oke, saya akan ambil Satu hadro nya disini Jadi bisa kalian lihat Untuk reban hadro versi ukiran itu Otomatis di belakangnya Terdapat ukiran Nah, disini kebetulan Ada ukiran custom Nama Yaitu Masjid Darussalam Ketimpal Ini itu pesanan dari Salah satu pelanggan kami Dan daerahnya ini Di daerah Singaraja Indramayu Jawa Barat Ini adalah Masjid Darussalam Ketimpal Nah, kemudian Disini juga ada Ukiran khas separahnya Ada bunga-bunga Seperti ini ya Disini juga sama Jadi ada 3 sisi Yang bisa ditempatkan Untuk ukirannya Satu, dua, dan tiga Nah Sahabat semua Untuk tampilan belakangnya Bisa kalian lihat Seperti ini Dan ini Finishingnya Benar-benar Sudah maksimal Atau sudah yang paling bagus Dan pasti ini adalah Ciri khas dari produksi di Jepara Jadi bisa kalian perhatikan Nanti misal kalian pesen Itu Pastikan finishing Di luar Di luar sini Dan di dalamnya itu Benar-benar halus semua Karena produksi yang bagus Itu pasti Di dalam Dan di luarnya itu Dihaluskan Misalkan kalian menemukan Alat Hadro Yang di dalamnya ini Kurang halus Berarti bisa dipastikan Itu produksinya Masih asal-asalan Jadi tidak mengutamakan Kualitas yang bagus Oke Sahabat semua Ini tampilan belakangnya Nah Di Hadro ini Terdapat sebuah Aksesoris Yaitu kuningan Atau kencer nih Seperti ini Alhamdulillah Produksi kami Disini Fokus menggunakan Aksesoris yang bagus Jadi kuningannya Ini kuningan yang tebal Dan warnanya Benar-benar gold Ada yang harganya Lebih murah itu Biasanya warnanya Agak ke putih-putihan Jadi kayak warna Perak gitu ya Nah Disini karena kuningannya Fokus yang bagus Jadi warnanya gold semua Dan kita lihat Bisa lihat Tampilan depannya Seperti ini Nah Misalkan kalian tanya Mas Ini ukuran Hadro nya berapa Ini ukurannya Diameter 30 cm Dimana ukurannya ini Adalah ukurannya standar Yang biasa digunakan Oleh majlis-majlis Yang ada di Indonesia Bahkan beberapa Produk kami juga Kami Kami kirimkan Keluar negeri juga ya Seperti di Malaysia Di Jepang Dan di Hong Kong Jadi ukurannya Sama semua Diameter 30 cm Ada beberapa ukuran lain Yang memang Dipakai oleh majlis-majlis Tertentu Seperti Majlis Az-Zahir Itu menggunakan Rata-rata Menggunakan Diameter 32 cm Kemudian Majlis Subhanul Muslimin Juga sama 32 cm Tapi Beberapa majlis besar lainnya Juga menggunakan Ukuran 30 cm Jadi 30 cm Ini sudah masuk Standarisasi Ukuran Rebana Hadro Nah Untuk kulitnya Ini menggunakan Kulit kambing betina Bagian punggung nih Jadi Ciri-cirinya Disini Kulit kambing betina Bagian punggung itu Disini terdapat Kayak sebuah Garis Seperti ini ya Jadi ini adalah Ciri-ciri dari kulit Kambing betina Bagian punggung Kulit ini Dinilai kulit yang Paling bagus Untuk menghasilkan Suara yang Maksimal Di Rebana Hadro Teman-teman Yang lainnya juga Sama semua Jadi terdapat Sebuah garis-garis Seperti ini Dan kita Buktikan lagi Sama ya Jadi ada garis Seperti ini juga Ini adalah Kulit kambing betina Bagian punggung Itu mengenai Spesifikasinya Teman-teman Kemudian Spesifikasi berikutnya Itu ada Kayu Jadi kayunya Kebetulan disini Menggunakan kayu mahoni Sebenarnya untuk kayu itu Ada dua pilihan Antara kayu mahoni Dan kayu nangka Ini kalian bisa request Mau pilih kayu yang mana Bebas ya Nanti saya akan jelaskan Lebih lanjut Request-requestnya Di akhir pembahasan Nah disini Saya akan tunjukkan Kalian semua Mengenai Bagaimana suaranya Mas Nah disini Akan tunjukkan Suara standarnya Dan ini kondisi Masih baru ya Belum pernah digunakan Sama sekali Dan ini juga Belum dikirim ke alamat Jadi kalian bisa denger Seperti apa Suara dari Suara standar Dari produksi Kami Nah kita lihat Kita denger bareng-bareng ya Nah itu untuk Suara-suara standarnya Yang lain juga sama ya Oke dan Yang ini juga sama Jadi kalau hadre itu Sesuai dengan rumusnya Nah itu untuk Suara standar Dari sini Jadi suara ini Sudah disesuaikan oleh Bagian pemasangan kulit Atau yang biasa Saya sebut Yaitu bagian Press kulit Untuk Rumusnya Sudah disesuaikan Ada rumus 1 Rumus 2 Atau ada rumus Anakan Dan rumus nikahan Itu sudah disesuaikan Semua Jadi itu Sahabat semua Untuk Spesifikasinya Kemudian Tadi saya sudah Tunjukkan juga Seperti apa Cek sound suaranya Dan Kemudian Saya akan Jelaskan kalian semua Apa saja Fasilitas yang didapatkan Jika kalian Melakukan pemesanan Oke Yang pertama Kalian bisa request Warna sesuai dengan Keinginan Jadi warna ini Bisa dirubah Sesuai dengan Warna favorit Majest kalian Bisa juga Warna lain Tidak harus Warna hitam Seperti ini Bisa kalian rubah Misalkan warna hijau Biru Warna Apa lagi ya Abu-abu Itu bisa Monggo kalian Siapkan aja Misalkan ingin pesan Warnanya apa Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kalian bisa request Ukirnya Jadi disini Jadi disini kan ada Ukiran nih Disini ada ukiran Nama Seperti ini Ini tuh bisa Di custom Atau bisa Di request Jadi nanti Kalian siapkan aja Nama majelisnya Apa Mau ukirannya Arab atau Latin itu Bisa semua Jadi itu yang kedua Kalian siapkan Ukirannya ya Kemudian yang ketiga Kalian Bisa request Mau pilih Kayu yang mana Disini menggunakan Kayu Mahoni Dan memang Umumnya pakai Kayu Mahoni Tapi ada dua pilihan Yang bisa kalian Request Yaitu antara Kayu Mahoni Dan Nangka Nah jika kalian Tanya mas Bagusan mana Antara dua Kayu tersebut Keduanya sama Sama bagus Hanya saja Tinggal majelis kalian Itu biasa Menggunakan Kayu yang mana Nanti produksi Kami itu Bisa menyesuaikan Dengan keinginan Kalian Atau request Kalian Nah itu Sahabat semua Tiga fasilitas utama Yang harus kalian Siapkan Sebelum Melakukan Pemesanan Nah kemudian Untuk harganya Berapa mas Untuk harga Empat terbana Hadro Versi ukiran ini Dan ini kualitas premium Khas Jepara Ini harganya Satu juta Empat ratus Sampai Satu juta Lima ratusan Tergantung nanti Kalian saat cek Di deskripsi Harganya itu Berapa ya Bisa jadi Harganya Sudah naik Namun saat ini Namun saat ini Saat saya Membuat video ini Harganya masih Satu juta Empat ratus Nah harga tersebut Sudah lengkap Dengan tasnya Jadi Tasnya ada Dua Satu tas itu Untuk membungkus Dua hadro Dan satu lagi Dua hadro Jadi totalnya Tasnya ada dua Itu sudah lengkap Semua teman-teman Dan insya Allah Kualitas produksi Dari lapakan Nusantara itu Selalu mengutamakan Hasil terbaik Produksi Lapakan Nusantara juga Siap memberikan Garansi resmi Jika nanti ketika ada Kendala Saat pengiriman Atau misalkan Barangnya dikirim Kemudian Terdapat cacat Seperti kulitnya Sobet Kayunya retak Itu nanti bisa Diklaim garansi Oke sahabat semua Itu untuk harganya Nah yang terakhir Bagaimana cara Melakukan pemesanannya Nah untuk melakukan Pemesanan Kalian bisa langsung Cek di deskripsi Video ini Saya sudah Sertakan Kontak Resmi Untuk pemesanan 4 terbana hadro Versi ukiran Di produksi Lapakan Nusantara Kalian tinggal hubungi saja Baik melalui telepon Ataupun whatsapp Yang pasti kalian harus Gunakan bahasa Yang baik dan sopan Oke sahabat semua Itulah review dari saya hari ini Mengenai 4 terbana hadro Versi ukiran khas Jepara Bagaimana menurut Penumpet kalian Atau kalian ada Pertanyaan lebih lanjut Mengenai 4 terbana hadro ini Nah misalkan ada Pertanyaan yang Belum kalian Temukan Jawabannya Kalian bisa langsung Isi kolom komentar Di bawah video ini Insya Allah Nanti saya sendiri Yang akan Berdiskusi Dengan sahabat semua Agar Pertanyaan-pertanyaan Kalian bisa Terjawab Sesuai dengan Harapan Oke Sahabat semua Terima kasih Semoga informasi ini Bermanfaat Jangan lupa share Sebanyak-banyaknya Agar channel ini Semakin berkembang Wallahul maafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax